Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka datang dari salah satu tokoh masyarakat kota Palembang, Abah Toyib, meninggal dunia pada rabu pagi tadi di rumah sakit caritas. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka datang dari salah satu tokoh masyarakat kota Palembang, Abah Toyib Akib. Pria yang dikenal jawara Palembang ini meninggal dunia pada rabu pagi di rumah sakit caritas. Diketahui jawara Palembang yang begitu melegenda tersebut tutup usia pada umur 72 tahun. Dari pantauan PalTV, di rumah duka yang beralamat di 15 ulu Palembang tampak ramai dikunjungi pelayat. Dari informasi yang diterima, Abah Toyib dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan beberapa hari akibat penyakit yang dideritanya. Sosok Abah Toyib dikenal sosok yang baik dan ramah kepada tetangga. Menurut keterangan Fuad Adrian Syah, tetangga Abah Toyib, sosok Abah Toyib yang baik membuat para tetangga merasa kehilangan dan sedih. Jenazah Abah Toyib kini sudah dimakamkan selesai sholat zuhur di pemakaman keluarga tak jauh dari rumah Abah Toyib. 15 ulu turut belasung kawah, sangat berluka yang paling dalam telah meninggalnya hajian Toyib Akib ini. Meninggalnya kemarin jam berapa? Dia abah meninggal itu pagi tadi, tepatnya pukul 7.30 di rumah sakit Caritas Palembang. Sakitnya? Sakitnya itu komplikasi, kalau diindikasi dari rumah sakit dokter, itu kalau tidak salah hati sama ginjal. Rencana di kubur di mana? Rencana di penghubungan keluarga, di sekitar rumah Abah, di belakang.